Beralih ke informasi lainnya, pemirsa sesuai surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah bahwa sekolah di Sulawesi Tengah, khususnya kelas 10, diizinkan untuk melaksanakan belajar tatap muka per 1 Oktober 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Pandemi COVID-19 memaksa proses belajar mengajar berlangsung secara online dengan berbagai masalah yang ditimbulkannya. Seiring dengan perkembangan penanganan COVID-19 di Sulawesi Tengah, Gubernur memberikan izin kepada sekolah khususnya kelas 10 untuk belajar tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Haji Irwan Lahace menegaskan, Satuan Pendidikan SMA dan SMK melalui musawarah kerja kepala sekolah harus memetakkan kondisi sekolahnya, apalagi bisa melakukan belajar tatap muka sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan, sehingga musawarah kerja kepala sekolah menjadi hal yang sangat penting untuk mengambil keputusan. Sekolah yang boleh melaksanakan belajar tatap muka adalah sekolah yang berada di zona hijau dan kuning dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yang jelas apabila daerah ini tidak lagi terkonfirmasi dia ke zona oranye, sebab yang dipastikan itu yang bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung, pembelajaran tatap muka langsung adalah zona hijau dengan zona kuning. Apabila daerah itu ditetapkan oleh tim COVID-19, dia berada pada zona oranye, pembelajaran tidak bisa. Sebelum melaksanakan belajar tatap muka, Satuan Pendidikan khususnya SMA dan SMK harus menyiapkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, dan yang tak kalah pentingnya adalah sekolah sebelum melaksanakan belajar tatap muka harus mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali murid. MADTV RISULA Setengah melaporkan Terima kasih telah menonton!